Bukan rockstar namanya, kalau lu terjerat atau mulai kecanduan oleh obat-obatan terlarang Gak ada musisi yang mendapatkan penghargaan Nobel selain Bob Dylan Halo teman-teman tercinta, selamat datang di JMSCOP Anjay tercinta bos Pada kanan kan, sama kuah Lu pasti sudah haus akan informasi seputar musik, ya kan? Nah, pada episode kali ini, ini adalah episode biografi coy Lu tau gak sih musisi legenda namanya Bob Dylan? Kalau lu udah tau, pertanyaan berikutnya adalah Lu tau gak sejarah hidupnya kayak gimana men? Nah, di episode kali ini gue akan bercerita tentang sejarah kehidupan seorang Bob Dylan Kita langsung masuk aja ya Dylan ini lahir dengan nama Robert Allen Zimmerman Dia lahir pada tanggal 24 Mei tahun 1941 Lu bayangin 1941 berapa puluh tahun tuh Men, lu udah jadi belum tuh? Alias udah lahir belum? Gue rasa zigot aja belum terbentuk ya Ya, dia lahir di daerah Duluth, Minnesota Kedua orang tuanya bernama Abram dan Beatrice Zimmerman Beatrice, nasi yang kehajar Dylan ini punya adik laki-laki bernama David Ya, jadi mereka berdua ini dibesarkan di komunitas Hibbing Dimana mereka lulus dari Hibbing High School itu di tahun 1959 Nah, ngomong-ngomong soal musik, gaya musikalitas Bob Dylan ini didorong oleh pengaruh rock di awal-awal kemunculannya Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, dan juga Little Richard Gue kutip dari buku biografinya yang berjudul Chronicles Volume 1 Karir musik profesional seorang Bob Dylan ini Dimulai saat dia pindah ke New York City Pada tahun 1961 Jadi dua tahun setelah lulus dari Hibbing High School Nah, pada awalnya Ia itu ingin bertemu dengan musisi idolanya ya Musisi folk yang bernama Woody Goodry Nah, dari situ dia tuh bertekad untuk bisa menjadi musisi yang terkenal men Musisi yang terkenal bukan hanya karena tingkah-tingkahnya ya Alias dia ingin menjadi musisi terkenal berkat karyanya Lalu, beberapa bulan kemudian Bob Dylan berhasil menjadi musisi pembuka Untuk musisi blues yang bernama John Lee Hooker Nah, waktu itu Bob Dylan itu sudah memainkan balada Dengan lirik yang puitis Serta nyanyian yang diiringi oleh gitar bolong Dan juga harmonika So sweet, udah ganteng Bisa main gitar, bisa main harmonika Bikin lirik juga jago puitis Kelapak-kelapak Berkat bakatnya itu Akhirnya ada seorang ANR ya Alias pencari bakat lah bahasa kasarnya Atau bahasa simpelnya Yang bernama John Hammond Dari perusahaan rekaman Columbia Lalu disitu ia merekrut Bob Dylan Dan juga memproduseri Album perdana-nya Bob Dylan Walaupun sebetulnya disitu Si Bob Dylan ini Di album itu Cuma Bawain lagu folk-folk tradisional ya Alias cover Dan juga bawain Cuma dua lagu ciptaannya sendiri Nah, jadi sebelum Dylan muncul ini Musik folk itu kerap dianggap sebagai Picisan Alias kelas rendahan Dan juga lagu-lagu folk pada waktu itu tuh Yang berani ngerilis itu cuma label-label kecil lah Dan gara-gara Dylan Musik folk akhirnya bisa lebih dikenal luas Kenapa? Gue kutip dari yourstory.com Lagu-lagunya Bob Dylan itu Dianggap sebagai simbol perlawanan Terhadap kekuasaan pada zaman itu Bob Dylan menjadi salah satu seorang penyanyi Yang bisa membuktikan ke dunia Bahwa musik folk itu bisa membawa pengaruh besar di dunia Seiringnya waktu yang semakin berjalan Terus berjalan Terus berjalan Nama Bob Dylan semakin merokeh Ia muncul di tahun 1960-an Sebagai ikon gerakan anti-perang Di era perang Vietnam Lagu-lagunya yang berjudul Blowin' in the wind Kemudian The Times They Are Changing Berhasil menjadi lagu wajib perjuangan hak asasi manusia Dan pergerakan anti-peperangan Majalah musik Rolling Stone Menempatkan Bob Dylan Dalam urutan kedua pada daftar Greatest Artist of All Time Dan disini ternyata Bob Dylan itu Mempunyai pengaruh banyak Alias bisa menginspirasi musisi-musisi di jaman setelah dia Contohnya ada The Beatles ya The Beatles ini sangat terinspirasi oleh Bob Dylan Juga ada Beach Boys Bahkan Sex Pistol men Terinspirasi oleh Bob Dylan Sekarang kita ngomongin kehidupan percintaan Seorang Bob Dylan Dylan ini pernah menjalani hubungan dengan bajak perempuan Namun Publik dunia akan selalu mengenang hubungan Bob Dylan Bersama Yohan Bass Yohan Bass ini adalah penyanyi folk juga Yang sangat vokal Tentang keadaan saat itu Gue kutip dari USA Today Keduanya tak hanya jatuh cinta Seperti ABG Yang baru meletek yang Kayak Gitu ya kalo pacarannya Tapi lebih dari itu cuy Pasangan ini juga menyatu Dalam gagasan ide Serta menyuarakan tentang Perjuangan Tentang kehidupan sosial politik Dan juga menyuarakan Banyak protes terhadap pemerintah Nah Dylan ini pertama kali melihat Yohan Bass Di acara televisi di tahun 1961 Dylan langsung terpukau Melihat Queen of Folk itu Ketika dia bernyanyi Dan saat itu Yohan Bass telah merilis rekaman Lewat label Vanguard Yang berjudul Yohan Bass Jadi Dylan waktu itu Pernah bilang Dia bilang Saya tidak bisa berhenti menonton Yohan Tidak ingin berketip sama sekali Dia luar biasa menawan Rambut hitamnya berkilauan Pinggangnya rampik Bulu matanya lentik Bulu keteknya banyak Dan dari situ dia terpesona Nggak ya Bulu ketek nggak ya Nah pujian Dylan ini Nggak sekedar cuma pepesan kosong cuy Bass dan Dylan akhirnya Terlihat beberapa kali berduet Baik itu di panggung Maupun juga di ranjang Jayus-jayus mulu Lawakan gue jangkrik Ya salah satunya adalah Saat pawai gerakan Hak-hak sipil di Washington Pada tahun 1963 Kemudian mereka juga Sempat merekam lagu bersama-sama ya Di dalam film dokumenter yang berjudul House with the Sound Yang rilis pada tahun 2009 Yohan Bass ini bilang Kalau momen saat Dia pacaran dengan Bob Dylan Adalah momen-momen yang sungguh menyenangkan Jadi si Bass ini di film itu bilang Saya tergila-gila dengannya Dan kami menjalani hari-hari yang sangat menyenangkan Terus Dylan juga bilang Suara kami berpadu dengan sangat baik Kami bisa menulis apa saja Dan itu bisa menjadi karya yang apik Kata Bob Dylan Di awal tahun 1965 Keduanya melakukan tour di Amerika Serikat Bersama-sama Tapi sayang Di pertanggahan tahun 60-an Keduanya memutuskan untuk berpisah Kepada majalah Rolling Stone Si Johan Bass ini bilang Kalau perbedaan misi diantara mereka berdua itu Sekarang udah gak bisa dihindari lagi Jadi kecenderungan Dylan untuk menggabungkan Musik folk dan juga rock itu Udah gak bisa ditahan lagi men Ditambah minat Dylan Terhadap isu-isu protes itu semakin berkurang Nah hal-hal itu juga yang akhirnya Menjadi bahan pertimbangan Johan Bass Untuk berpisah Dan juga Bukan rockstar namanya Kalau lo ketika udah sukses Pastilah Maksud gue gak semua rockstar sih Cuman mayoritas rockstar itu Kalau udah sukses Pasti terjerat Atau mulai kecanduan oleh Obat-obatan terlarang Disini si Johan Bass tuh udah gak suka Sama Dylan Karena Dylan sering banget Makin obat-obatan terlarang Ketidaksukaan Johan Bass ini terlihat ketika mereka reuni Di tahun 1975 dan juga 1976 Judul event reuni ini adalah Rolling Thunder Review Disini Bass secara terang-terangan Menunjukkan rasa ketidaknyamanannya Terhadap gaya hidup Dylan Johan Bass bilang Saya adalah satu-satunya orang yang tidak menggunakan narkoba disini Ya sebenernya kata-kata Johan Bass itu menyinder Si Bob Dylan Akan tetapi Dylan juga seorang manusia coy Lo jangan lupa Ia juga bisa marah pada keadaan Sampai akhirnya dia pernah mengalami Fase dimana dia benci sama diri dia sendiri Dia benci sama popularitas Karena menurut Bob Dylan Popularitas inilah yang menjadi Pemicu utama Dia pake narkoba Dan segala macem Di dalam autobiografinya Yang berjudul Chronicles Volume 1 Yang dirilis di tahun 2004 Dylan itu mencurahkan isi hatinya Dia mengatakan kalau dia lelah Menjadi seorang penyanyi yang dipuja-puja Cukup aneh ya orang tuh Kalau dipuja-puja bukan mali seneng ya Ini dia malah lelah coy Perasaan itu bermula Saat dia mengalami cedera tangan Yang membuatnya harus istirahat beberapa lama Di tahun 1987 Masih gua kutip dari buku Chronicles Volume 1 Di dalam masa pemulihan tersebut Bob Dylan banyak merenung soal kehidupan Jadi di dalam perenungan tentang kehidupan tersebut Akhirnya muncul ketakutan di dalam diri Bob Dylan Jadi dia tuh takut dia gak bisa bikin karya Yang lebih bagus dari karya-karya di sebelumnya Ini mulai ada sindrom-sindrom gitu ya Dia bilang di dalam buku itu ya Seluruh potensi yang saya miliki Hancur berkeping-keping Ada ratusan konser yang dijadwalkan Sungguh pengalaman yang membuat saya sadar Orang-orang disuapi berbagai rilisan saya Secara rutin selama bertahun-tahun Tapi penampilan live saya Sepertinya tidak bisa menangkap jiwa Di dalam lagu-lagu tersebut Saya tak bisa memberikan makna baru Bagi lagu-lagu tersebut Itu kata Bob Dylan Tapi sebetulnya Kendati mengalami kemandekan dalam berkarya Dia tuh mencoba untuk bangkit loh Ya walaupun pada akhirnya hanya Jalan buntu yang akhirnya ditemukan Di saat frustasinya itu Dylan pernah bilang Saya berusaha menyelesaikan persoalan ini Tapi tak ada rumus yang dapat menyelesaikannya Untungnya Tuhan masih menyayangi Bob Dylan Pada tahun-tahun keterpurukannya tersebut Tenaga gaib membawa Dylan bangkit Di tahun 1988 Dylan memulai turnya kembali Yang bertajuk Never ending tour Yang berlangsung selama Dua tahun Tambahan di Gokil men Layaknya orang yang baru bangkit Dari patah hati Seperti Dian Dylan pun mulai mengisi waktu Dengan kegiatan-kegiatan positif Contohnya Baca Quran Sholat Zakat Hehehe Gak gak Dia mulai pede akhirnya ya Dia kepercayaan diri dia Mulai kembali lagi Di saat dia bernyanyi Di setiap konsernya Dan juga dia mulai menulis lagu Dan melakukan rekaman lagi Di tahun 1992 Dan usaha move onnya tak sia-sia Pada tahun 2001 Dylan merilis album yang berjudul Love and Taff Albumnya sukses besar Dan makin menegaskan posisi Dylan Sebagai musisi hebat dunia Tapi menurut gue yang paling hebat adalah Ketika di tahun 2016 Dia dihadiahi Nobel Sastra Lu bisa bayangin kan penghargaan Nobel Gak ada musisi yang mendapatkan penghargaan Nobel selain Bob Dylan Ya itu dia bahasan gue kali ini tentang biografi musisi Kali ini gue membahas tentang Bob Dylan Ambil contoh baiknya men Dia ini ketika sedang merasa terpuruk Tidak memutuskan untuk Ya biasanya kan Kalo ketika terpuruk Orang bunuh diri gitu ya Apalagi Selebritis atau musisi ya udah terkenal Terus frustrasi Buntu Makin narkoba Bunuh diri Biasanya endingnya gitu Tapi Bob Dylan ini malah berhasil bangkit Itu patut dicontoh Nah menurut kalian gimana tentang kisah hidup Bob Dylan Please komen di bawah Dan juga jangan lupa cuy Lu mesti nonton program barunya Jalur Musik Namanya JM Passion Disitu udah ada wawancara dengan Tuan 13 Lu wajib nonton Materinya bagus-bagus banget Dan juga gue pengen tau pendapat kalian tentang materi tersebut Oke So see you on the next episode Ciao Ciao